Maka dari ucapan para ulama bertumpu kepada Tawabah Pah ini, mereka merumuskan Sufyan As-Sawri Ucapannya kepada ilmu Rijal Munsif bahwa dia Mu'tadil Dan hidup di zamannya juga Syubah dan dia Mutashaddid Maka seperti ini gambarannya Lalu apa faedahnya? Nanti kita sebutkan Dan kita berpindah contoh Yang kelompok kedua Yahya Al-Qaton Wa Abdurrahman Ibn Mahdi Wa Yahya Ashad Min Abdirrahman Maka Yahya Al-Qaton maknanya Yahya Ibn Said Al-Qaton Yahya Ibn Said Bin Farruh Al-Qaton Dia imam di zamannya Dari ahlil hadith dan ulama dari ahli jarhi wa ta'dil Dan Abdurrahman Ibn Mahdi Juga imam di zamannya Maka kehidupan keduanya sama di Tawabah Qoh yang ke-9 Dan keduanya paling Banyak ucapan di dalam jarah wa ta'dil Di Tawabah Qoh ke-9 seperti Di zamannya Su'bah dan Sufyan As-Sawuri Paling banyak pembicaraannya kepada rawi Namun Su'bah dipuji oleh para ulama Meskipun mutasyadid dan itu tidak banyak sekali Dilakobi Su'bah dengan Dia orang pertama yang memeriksa Rawi-rawi di Iraq Maka dia orang pertama yang membicarakan rawi-rawi di Iraq Di zaman dia Dia yang memulai berbicara Maka dia Mas'hur Mengatakan kepada santri-santrinya Kepada Mari kita bergibah Satu jam untuk Allah Kok ada gibah Mari kita melaksanakan gibah Maknanya gibah disini Membicarakan keburukan seorang rawi Dan ini hakikatnya gibah Maka lihat Ulama ahlu jarhi wa ta'dil Mereka berbicara atas rawi Jangan belajar dengan sifulan Karena do'if Hafalannya rusak Jangan diambil hadisnya Itu masuk kepada gibah Namun gibahnya yang mereka laksanakan Manfaatnya lebih daripada Mafsadahnya Kenapa? Agar orang terjauh dari Hafalannya yang rusak Agar orang terjauh dari Kebidahannya Maka inilah Pengorbanan dari mereka Orang-orang Ahlu jarhi wa ta'dil Maka Tidak sembarangan Dari zaman ke zaman Yang mau masuk kepada Perkara jarhi wa ta'dil Karena dia memegang amanah Dan kelak di hari kiamat Akan Dipertanggungjawabkan Dan gibah disini Dihukumi oleh para ulama Maslahahnya lebih baik Karena Pertama Mereka berbicara Karena Allah Sesuai dengan ucapan Allah Maka Wajib Bagi setiap kaum Ada seseorang yang Menyeru kepada Kebaikan dan Mencegah kepada Kemungkaran Ini pendalilannya Wajib Ada yang berbicara Mencegah Kemungkaran Jangan duduk dengan Sifulan Sifulan Pemikirannya Khowarij Mengkafirkan Pemerintah Mengajak Demo dan Kudeta Dan jangan duduk Kepada Fulan Fulan itu Seorang syiah Rafidoh Dia membenci Ahli sunnah Dan Mengkafirkan Abi Bakar Dan Umar Dan Kelompok Ahli sunnah Dan jangan duduk Dengan kelompok As-Sufiyah Karena mereka Mereka gulu Mereka gulu Kepada diri mereka Mengaku Para habaib Keturunan Nabi Sehingga Mereka Gulu Mengajak Bertabaruk Kepada Kuburan-kuburan Wali-wali Para habaib Dari mereka Dan yang lainnya Dari kelompok-kelompok Ahlul Bid'ah Maka disini Faidah Dari Melaksanakan Gibah Karena Maslahah Yang besar Maka oleh sebab itu Di dalam hadith Disebutkan dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari Diriwatkan oleh Imam Muslim Ad-dinu nasihah Ad-dinu nasihah Bahwa agama itu Adalah nasihat Sehingga Dibutuhkan Menjatuhkan Nama Seseorang Yang hidup Di zamannya Atau di zaman Yang lampau Agar terjauh Dari Ucapannya Dari Pemikirannya Maka itu Diperbolehkan Masuk kepada Gibah Namun Maslahahnya Lebih besar Dan juga Di dalam hadith Yang direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Dari Jarir Ibni Abdillah Berkata Bayat Rasulullah Sallallahu A'la Iqam Sallahu A'ita Izzakah Wanus Likuli Muslim Aku dibayat Untuk melaksanakan Sholat Membayar Zakat Dan Menasehati Sesama Kaum Muslimin Dan dari Menasehati Menjauhkan Mereka Dari Keburukan Oleh sebab itu Imam Ahmad Di saat Terus Mengucapkan Ucapan Jarhu Ta'dil Sifulan Do'if Sifulan Hafalannya Rusak Sifulan Dari Dari Kelompok Ahlul Bid'ah Sifulan Mengatakan Al-Quran Makhluk Bukan Kalam Allah Dan Seterusnya Maka Ditanya Imam Ahmad Tata Kalam Sampai Kapan Kamu Membicarakan Rawi Rawi Ataupun Manusia Kau Muslimin Mereka Itu Maka Dikatakan Ida Sakata Anta Wasakatu Ana Fa Kayfa Ya'rifun Nas Al-Haqqa Minal Ba'atil Jika Kamu Mengetahui Orang Itu Dan Diam Padahal Dia Dalam Keadaan Salah Dia Mempunyai Kesalahan Dan Mengajarkan Kebid'ahan Kesalahannya Kamu Tahu Dan Diam Dan Kata Imam Ahmad Dan Aku Tahu Dan Diam Semua Orang Diam Kayfa Nas Ya'riful Hak Minal Batil Maka Bagaimana Orang Mengetahui Ini Yang Benar Dan Ini Yang Salah Maka Harus Ada Yang Memberitahukan Ini Jalan Yang Salah Dan Jangan Mengikuti Da'idai Yang Mengajak Kepada Yang Salah Maka Inilah Dari Manhaj Ahli Sunnah Tidak Berbah Sabasi Dalam Permasalahan Manhaj Tidak Bergaul Duduk Dengan Orang-orang Yang Manhaj Salah Dan Berbah Sabasi Dengan Mereka Tidak Karena Kita Takut Dari Subuhat Dan Kita Takut Dari Pemikiran Mereka Maka Inilah Dulu Syubah Mengatakan Ta'alau Nagtab Sa'atan Fillah Dan Ini Siapa Imam Syubah Dia Mengetahui Ilmul Hadis Di saat Berbicara Kepada Seseorang Dia Tahu Keadaannya Karena Ini Itu Adalah Perkara Amanah Di saat Dia Memburukkan Nama Seseorang Jangan Diambil Ilmunya Amanah Kembali Kepada Lehernya Dia Hari Kiamat Dia Akan Dipertanggung Jawabkan Ini Imam Syubah Mengatakan Ta'alau Nagtab Sa'atan Fillah Ayo Wahai Murid-muridku Kita Bergibah Satu jam Sifulan Daif Sifulan Sayyul Hifud Sifulan Mudallis Dan Seterusnya Awas Jangan ada Orang Yang Beristidhal Dengan Ucapan Su'bah Boleh Aku Menggibahi Ustad Salafi Karena Hawa Nafsu Dibuat Di status Dibuat Di telegram Dibuat Di facebook Fulan Melaksanakan Demikian Dan demikian Tanpa Hujjah Tanpa Tabayyun Dan tanpa Memberikan Misalnya Warning Nasihat Yang penting Dihantam Fulan Hizbi Fulan Muktadi' Fulan Sesat Dan Menyesatkan Fulan Bahkan Khwarij Kafir Maka Disitu Dia Bukan Seperti Imam Syubah Imam Syubah Dia berkata Karena Ilmu Berkata Karena Amanah Agama Kalau Dia diam Seperti Imam Ahmad Tadi Siapa Yang menjauhkan Manusia Dari Syahr Ibnu Hawsyab Yang Do'if Kalau Dia diam Siapa Yang akan Menjauhkan Manusia Dari Periwayatan Leith Ibnu Abi Suleim Yang Do'if Kalau Dia diam Siapa Yang akan Menjauhkan Dari Tadlisnya Kotada Dari Tadlisnya Suleiman Ibnu Mihron Al-A'mas Dari Tadlisnya Abi Ishaq As-Sabi'i Tiga Mudallis Ini Semuanya Gurunya Imam Syubah Jika Syubah Dia Maka Siapa Orang Yang akan Selamat Dari Tadlis Tiga Orang Ini Maka Ini Yang dilakukan Oleh Syubah Perkara Dari Ilmu Ada Pun Kalau Hanya Sekedar Mencela Dan Mencela Tanpa Ilmu Dan Dipertanyakan Kamu Ini Siapa Bisa Berbicara Seperti Itu Apakah Orang Berilmu Atau Orang Yang Tidak Berilmu Apa Yang Kamu Katakan Bid'ah Apakah Kamu Kira Itu Bid'ah Atas Ilmu Apakah Ada Salaf Yang Mengatakan Itu Butuh Kepada Pertimbangan Pertimbangan Akhirnya Karena Dia Berbuat Seperti Itu Masuklah Kepada Gibah Hakiki Karena Tidak Ada Pendalilan Yang Benar Apa Yang Dia Kira Bid'ah Ternyata Bukan Bid'ah Apa Yang Dia Jauhkan Ternyata Hanya Hanya Dari Hawa Nafsuk Berbeda Dengan Subah Subah Menjauhkan Manusia Dari Para Perawi Hadis Karena Allah Takut Orang-orang Mengambil Hadis-hadis Da'if Namun Ini Dia Menyebutkan Kepada Seorang Dari Twitternya Dari Telegramnya Dari Facebooknya Dari Whatsappnya Dan Sebagainya Hanya Sekedar Hawa Nafsu Pelampiasan Dari Kebencian Misalnya Maka Ini Masuk Kepada Gibah Yang Diharomkan Maka Perlu Dibedakan Ahlul Hadis Dengan Ilmunya Mereka Takut Untuk Masuk Kepada Permasalahan Jarhu Ta'dir Sehingga Kalau Kita Rujuk Lihat Di Tabakoh Yang Ketujuh Ini Siapa Yang Berbicara Pada Rawi Kecuali Sedikit Syuk B'i Nul Hajat Digelari Dengan Orang Yang Pertama Fatasha Rijal Fil Irak Kemudian Sufyan At-Sawri Di Tabakoh Yang Ketujuh Masih Banyak Lais Ibnu Sa'ad Antum Melihat Apakah Ada Ucapan Lais Ibnu Sa'ad Ada Sedikit Dan Imam Malik Yang Sibuk Mengajar Dan Mempunyai Ilmul Fikih Dan Membuat Kitab Al-Muakto Dan Mengajarkan Ilmu Ilmul Hadis Apakah Ada Ucapan Imam Malik Ada Sedikit Dan Hidup Di Zamannya Juga Al-Awzai Maka Apakah Ada Ucapan Al-Awzai Ada Kepada Kelompok Ahlul Bid'ah Namun Tidak Sebanyak Dari Dua Orang Ini Menunjukkan Bahwa Para Ulama Mereka Takut Membicarakan Rawi-Rawi Kecuali Bagi Mereka Yang Mumpuni Ilmunya Maka Tidak Sembarangan Orang Masuk Kepada Permasalahan Al-Jarhu Wa-Takdil Maka Itulah Kenapa Kita Mempelajari Ilmu Jarhu Wa-Takdil Agar Kita Tidak Serampangan Dalam Menjarah Kita Mengetahui Mana Kawan Dan Mana Lawan Si Fulan Ahlu Sunnah Teman Kita Maka Tidak Menjarah Kita Diantaranya Menyebut Dia Melaksanakan Kebid'ahan Dia Melaksanakan Perbuatan Menyelisihi Sunnah Dan Seterusnya Keluar Dari Daerah Tussalaf Keluar Dari Manhaj Salaf Kecuali Dengan Dalin Maka Inilah Bedanya Para Ulama Ahlu Jarhi Wa-Takdil Tidak Membicarakan Kepada Saudara-saudaranya Selesama Ahlu Sunnah Kecuali Kepada Ahlul Bid'ah Ataupun Kepada Saudaranya Ahlu Sunnah Namun Hadis-hadisnya Salah Karena Alasan Ini Karena Kalau Semua Orang Berbicara Maka Akan Hancur Dari Nama Baik Manusia Nama Baik Manusia Akan Diobral Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Ali Wassalam Bersabda Di hadis Abi Bakrah Waktu Nabi Hajatil Wada Inna Dima'akum Wa'amwalakum Wa'a'radakum Haramun Alaikum Kahurmati Yaumikum Hada Maka Maknanya Sesungguhnya Harta Kalian Haram Atas Kalian Harta Kaum Muslim Haram Untuk Dicuri Dan Darah Kaum Muslim Haram Untuk Ditumpahkan Dan Nama Baik Seorang Muslim Haram Untuk Disebarkan Di Status Status Dari Telegram Whatsapp Facebook Dan Yang Lainnya Si Fulan Mubtadik Si Fulan Melaksanakan Demikian Dan Demikian Apa Tujuannya Apakah Dia Imam Ahli Jarhi Wata'adil Untuk Menjauhkan Manusia Dari Hadis Hadisnya Dan Dari Da'wahnya Kalau Itu Na'am Seperti Yang Dilakukan Misalnya Oleh Sheikh Robi Di Saat Berbicara Kepada Said Qutub Dari Kitabnya Fidilal Al-Quran Maka Dia Tahdir Jangan Membaca Kitab Said Qutub Karena Dia Pemikirannya Khawarij Dan Jangan Membaca Kitab Ikhwan Muslimin Dari Said Hawa Dan Sebagainya Dan Begitupun Sheikh Kami Mukbil Alim Ulama Mengetahui Bagaimana Pemikiran Fulan Dia Menjarah Di Zamannya Semenjak Saya Datang Di Abdul Majid Az-Zindani Bahwa Dia Seorang Ikhwani Dan Sahih Dari Kelompok Ikhwanil Muslimin Dan Kelompok Ikhwanil Muslimin Yang Menyebabkan Di Dunia Ini Negara Negara Islam Hancur Seperti Di Libya Yang Mengajak Keluar Dari Pemerintahnya Dan Di Suria Suria Habis Berapa Berapa Dari Kau Muslimin Dibantai Dikarenakan Kelompok Ikhwanil Muslimin Ingin Reformasi Ingin Keluar Dari Pemerintahnya Dan Begitupun Fil Yaman Maka Mereka Mendemo Ali Abdullah Saleh Yang Mana Ali Abdullah Saleh Seorang Yang Dasarnya Sunni Bukan Syiah Dan Semua Orang Mempunyi Kesalahan Namun Kelompok Ikhwanil Muslimin Menginginkan Mereka Menjatuhkan Para Pemimpin Mereka Sehingga Terjadilah Apa Yang Terjadi Diturunkan Dikudeta Dibuat Bom Di Masjid Dan Tetap Masih Hidup Terbakar Tapi Tetap Hidup Akhirnya Digulingkan Dengan Paksa Dikeluarkan Orang-orang Ikhwanil Muslimin Diaman Di Seluruh Jalanan Untuk Demo Dan Akhirnya Diturunkan Maka Setelah Diturunkan Akhirnya Yaman Dikuasai Oleh Syiah Profidoh Dari Asuhan Iran Negeri Iran Al-Khulasah Kelompok Ikhwanil Muslimin Mereka Orang-orang Yang Menyebabkan Terjadinya Perpet